Intro Warga gereja Toraja Mamasa Khususnya Seklasis Makassar yang diberkati oleh Tuhan Selum, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita sekalian Saat ini kita hendak beribadah kepada Tuhan Hendak membaca dan merenungkan kebenaran kehidupan Tuhan Sebagai sandapan rohani bagi kita Hari kemarin kita berdoa Ya Allah, Ya Tuhan kami Terima kasih atas pemeliharaanmu Atas perlindunganmu sampai pada saat ini Kami hendak membaca dan merenungkan firmanmu Ya Tuhan Kami mohon kuasa roh kudusmu Untuk memimpin kami Menerangi pikiran dan hati kami Sehingga Firmanmu kami mengerti Dan kami melakukannya Memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari Berfirmanlah Ya Tuhan Kami siap untuk mendengar Amin Firman Tuhan yang hari ini kita akan baca bersama Dari kitab keluaran pasal yang ketiga Ayat 7 sampai ayat yang ke-9 Firman Tuhan yang hari ini Kita baca dan merenungkan bersama Dari kitab keluaran pasal yang ketiga Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 Firman Tuhan berbunyai Aku telah memperhatikan dengan sungguh Kesengsaraan umatku di Tanah Mesir Dan aku telah mendengar seruan mereka Yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka Ya Aku mengetahui penderitaan mereka Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka Dari tangan orang Mesir Dan menuntun mereka keluar Dari negeri itu Ke suatu negeri Yang baik dan luas Suatu negeri yang berlipa-lipa susu dan madunya Ketepat orang Kenaan Orang Heth Orang Amori Orang Peris Orang Hewi Dan orang Jebus Sekarang Seruan orang Israel Telah sampai kepadaku Juga telah kulihat Betapa kerasnya orang Mesir Menindas mereka Jadi kata firman Tuhan yang Sudah menjadi bacaan Dan akan menjadi Pernungan kita saat hari ini Berbahagia kita yang boleh mendengar Dan akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Dari tiga ayat Yang sudah kita baca bersabang Saya angkat tema Untuk menjadi acuan kita memahaminya Yaitu Pertolongan Tuhan Selalu tepat pada waktunya Saya ulang Pertolongan Tuhan Selalu tepat pada waktunya Saudara Seorang gadis kecil Naik kereta api bersama ibunya Waktu kereta api itu Mengasuki sebuah terowongan gelap Gadis kecil itu menangis Terus isteris Karena ketakutan Si ibu segera meluk-meluknya Dan gadis kecil itu kembali menjadi tenang Saudara Saya sangat yakin Bahwa semua orang termasuk saudara dan saya Pasti pernah Memasuki Terowongan Pencobaan dan perhubungan hidup yang amat gelap Dan sangat mengerikan Akibatnya tidak sedikit kita yang menjadi kemas Menjadi takut Dan kelisah Agar tetapi saudara Allah mengetahui Kecemasan kita Allah mengetahui ketakutan dan kegelisahan kita Dengan kasih yang begitu besar Allah menurunkan tangannya Dan siap menolong kita Bacaan firman Tuhan hari ini Sangat jelas Ketika umat Israel Berada dalam pergumulan penderitaan Atas penindasan bangsa Mesir Mereka mengeluh Mereka berdoa Mereka berseru kepada Tuhan Tuhan jawab Keluar mereka Dengan menolong dan melepaskan mereka Saudara Bila kita secepatnya Berlari berlindung kepada Tuhan Maka kita akan menemukan pertolongan Yang kita perlukan Dalam pergumulan tantangan kehidupan Yang kita alami setiap saat Tuhan berkata Percayalah kepada Tuhan Aku akan memperhatikan Aku akan menolong Dan akan memberkati kau Ini janji dan jaminan Tuhan Di sini jelas-jelas bahwa Tuhan sangat-sangat mengerti Akan kesulitan dan pergumulan kehidupan kita Dia adalah penolong Dan penyelamat Dalam segala kesesakan Dalam Masmur 34 ayat 16 Tuhan mengatakan Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya tertuju untuk mendengar Seruan dan doa baik Ketika Orang berseru Ketika Orang berdoa Maka Tuhan mendengar Tuhan melepaskan mereka Dan segala kesesakan Bahkan dalam Masmur 91 ayat yang ke-10 Tuhan berjanji Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tular tidak akan mendekat pada temamu Mengapa? Karena melekat Tuhan Akan diperitahkannya Untuk menjaga Engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang Engkau di atas tangannya Sehingga Engkau tidak teranduk pada mati Saudara Alam kebahagianya kita Sebagai umat Allah Karena Allah Alasan antiasa memperhatikan kesulitan kita Alasan antiasa memperhatikan pergumulan kita Karena itu Dalam kesesakan apapun Dalam pergumulan apapun Seperti yang sekarang-sekarang ini Sedang tidak alami Baik karena COVID-19 Yang meresahkan banyak umat manusia di dunia Termasuk saudara dan saya Pergumulan-pergumulan di bidang ekonomi Pergumulan-pergumulan Di bidang pendidikan anak-anak kita Dan banyak lagi pergumulan lain Jangan raku Jangan kita takut Arahkanlah hidup kita kepada Tuhan Tuhan pasti menolong kita Tepat pada waktunya Ia tidak pernah terlapat Anda percaya hal itu Terpujilah Tuhan Amin Mari Kita Berdoa sepatan Kita berdoa Ya Allah Kami kembali Menampiri hadiratmu saat ini Kami sudah membaca Dan sudah merenungkan Kebenaran firman Kami sungguh meyakini Akan Pemeliharaan Tuhan Yang begitu cepat Akan kesetiaan Tuhan Yang begitu nyata dalam kehimpan kami Oleh pertolongan Tuhan Oleh pemeliharaan Tuhan Oleh perlindungan Tuhan Sampai saat ini Kami masih ada Sebagaimana kami ada Masih dalam keadaan sehat Selamat dan sejati Karena itu kami serahkan Seluruh hidup kami Seluruh pergumunan kami Seluruh harapan dan kerinduan kami Hanya kepada Tuhan Tuhan nyatakan pertolonganmu Untuk kami senantiasa Kami berdoa secara khusus Untuk warga jemaatmu Yang sedang berada Dalam pergumunan kata sakit Baik di rumah sakit Maupun di rumahnya masing-masing Tuhan nyatakan pertolongan Mereka yang sedang bergumul Menyangkut pekerjaan Karena Banyak yang di PHK Mereka yang bergumul Menyangkut Masalah ekonomi rumah tangga Tuhan nyatakan pertolongan Yang bergumul Masalah anak-anak yang sedang sekolah Dimana sekarang ini Bergumul masalah-masalah anak Yang dibutuhkan untuk Untuk belajar online Tuhan nyatakan pertolongan Kami serahkan seluruh kehidupan kami Seluruh keluarga jemaat Sekelasi sebekasar Gereja turaja mamas Hamba-hamba Tuhan Pendeta-pendeta jemaat Pegurus klases Tuhan tetap kiranya memberkati Agar di dalam seluruh tanggung jawab mereka Jemaat berbanyak Yang terlayani dengan baik Kami berdoa untuk Gereja turaja memasak Jadi kalau Gereja turaja memasak Sebagai Wadah Ladang Tuhan Dimana Tuhan Dapat Berkarya lebih jelas Firmanmu Disebar Disemai Dan bertumbuh sumber Gereja turaja mamas Menjadi ladangmu ya Tuhan Kami berdoa untuk pengurusi Nodeng Tuhan berkati dengan seluruh Programnya Ya Tuhan kami berdoa Untuk pemerintah kami Dari pusat sampai Kelosok daerah Tuhan nyatakan kuasa Kuasamu Dalam banyak Hal yang mereka Lakukan Tuhan kerunyakan Hikmat dan bijaksana Kepada pemerintah kami Kemampuan untuk bisa Mengatasi segala kemelut Yang menerpa bangsa ini Kami bersyukur Bahwa pada tangan 17 Agustus Yang baru lewat Tuhan telah menyatakan Kuasamu yang suhu luar biasa Kami boleh memasuki Hari Mulan tahun Negara kami Yang ketujuh puluh lima tahun Gedhati mengalami berbagai Koncana Tuhan Nyatakanlah pertolongan Untuk seluruh bangsa ini Seluruh warga masyarakat kami Kelompok-kelompok Orang-orang tertentu Yang dengan ambisi Yang berbagai-bagai Kejolaknya Tuhan nyatakan Kuasamu yang lebih hebat Tuhan Pimpin kami Selantiasa Dalam seluruh kehidupan kami Sehari-hari Dalam pergumulan kami Sehari-hari Karena hanya Engkau andalan Dan harapan hidup kami Terpujilah Nama-Mu Tuhan Saat ini Kekal selamanya Amin Sampai disini Ibadat kita saat pagi ini Tuhan memberkati Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya